Sejak pertama ku jumpa kamu Taukah kamu, ku suka kamu Namun bukan berarti ku tak tahu Tawa kau juga suka padaku Salah satu album kaset tuh yang pertama gue beli di Aquarius Mahakam Almarhum Aquarius Mahakam Almarhum juga tuh Itu adalah kasetnya Limp Bizkit sama Eminem Yang Marshall Mathers LP Yang keren berbahasa Inggris Sedangkan yang bahasa Indonesia juga banyak Yang keren, cuman kerennya tuh beda Kayak oh, antara lo Kalau musik yang kayak gitu, ya bagusnya bahasa Inggris Kalau musik yang pop, ya bahasa Indonesia Termasuk kan Hifi Atau Malikin Essentials Atau Siapa lagi ya Ya banyak lah, maksudnya kayak Raisa Buat gue itu The real Yeezy itu ya Airy Yeezy Nike Airy Yeezy sebenernya ya Ya ketika pas udah adidas ya Yeezy sih Namanya orang yang lebih kenal Yeezy itu sebagai itu Dan gue tuh tiap kali mau beli sesuatu Pasti gue proposal dulu sama dia gitu Gue kayak presentasi dulu Saya, aku gini nih Dia udah tau tuh kayak misalnya Apa Gitu pasti dulu Kalau istri mungkin butuh izin suaminya Tapi suaminya tuh butuh restu istri Akan lebih berkah Lebih barokas kalau misalnya kita mendapatkan restu istri Gitu Ini buat semua laki-laki yang akan menikah Kalau mencapkan Sudah menikah pasti lustri Tidak ku Tidak kuasa ku menahanmu Rasa bahaya Saat kau ucapkan cinta Baby girl, she's beautiful from your head to your soul I just gotta let you know that You're the one, ten, two, three, four, peace That I wanna have you You want more? Okay, me too Aslam your ass, happy girl I'm here to kill the rest of my life Namely say yes And I ask you to be my wife Kau buatku jadi gila Saat kau cinta Bilang cinta padaku Tak kuasa ku menahan Rasa bahaya Saat kau ucapkan cinta Guys, di bulan ini kita masuk Episode para musisi Kemarin ada Rido Sleng Ada Mas Ivan juga Lalu ada teman-teman Alahuta Lalu ada satu lagi nih yang Di kategori invasion masuk Musisi masuk Orangnya baik lagi Ya jadi apa kan? Rai? Apa-apa? Baik Alhamdulillah Sehat ya? Terima kasih Terima kasih Jadi di saat pandemi lagi Kenceng-kencengnya tuh Ya Ada beberapa narasumber yang Kita interview via Zoom Oh ada yang Zoom Waktu itu benar kita Oh iya Waktu itu kita Zoom-an ya Salah satunya Rai Salah satunya nih Rai Waktu itu kan Ya kalau Zoom Kurang maksimal ya Gak Abdo Gak Abdo Kalau belum main ke markasnya urban Gak Abdo Rai Putra nih Ran Apa kabar? Ran baik Alhamdulillah Maksudnya Walaupun kita bertiga punya Kesibukannya masing-masing juga ya Ya Tapi Ran nya Alhamdulillah Udah mulai Mulai ada Manggung-manggung lagi Offline Iya Dibilang Dibilang off air Gak juga Karena Kebanyakan masih terus Di Di taping Atau kita Manggungnya masih Sebagian besar yang nontonnya Di kamera Tapi Paling nggak Acara-acaranya udah mulai Ada Terakhir kita sempat main di Pensi Tapi pensi Offline Eh Pensi online Ada tuh ya Iya Ada Anak 70 Bikin pensi Tapi online Terus Ditontonnya sama Orang-orang Lewat Lewat Live-nya Berarti mereka Sewa studio Iya Tapi acaranya udah mulai Jalan Run-nya Alhamdulillah Masih berjalan Dan kita Rencana tahun depan Ngerilis album Baru Run Di 2022 ya Di 2022 sih Tapi Terus Gue project solo juga Rencana mau rilis Single lagi Lagi Di akhir tahun ini Itu Ya Masih Masih sama-sama aja sih Sebenarnya kegiatannya Cuman Pas pandemi ini Tiba-tiba malah Jadi banyak Dapat Apa Pekerjaan sampingan Untuk isi webinar-webinar Iya benar Benar-benar Jadi speaker ya Iya jadi speaker webinar Acaranya Cominfo Gitu Jadi banyak Jadi speaker webinar itu Untuk ngomongin mengenai Literasi Berdigital Ya Asik Padahal gue sih Sharing pengalaman pribadi aja sih Iya Gue bukan expert Cuman Ya pengalaman Berkreasi di dunia digital Ya kayak Lu ini Gini kan bikin Channel YouTube Bikin konten-konten gitu Sebenarnya ya kita Sharing ke Kalian lu Mantap banget Itu Biasanya emang teman-teman Di Era pandemi Kemarin PPKM Misi waktunya seperti itu tuh Iya jadi harus muter otak sih Iya Kita ngapain ya Benar Kita bikin apa ya Akhirnya kalo menurut gue Si pandemi ini emang Bikin kita jadi Upgrade Sebenarnya satu sisi ya Iya benar Karena Apa yang belum pernah kita lakuin Sebelumnya Kita terpaksa dengan dua tanda kutip Harus puter otak Ngapain nih Biar kita bisa tetep Puter otaknya Iya nyari ilmu baru Benar Nyari Mungkin link koneksi yang baru juga Iya Iya Kita gak pernah Jajati sebelumnya Tapi alhamdulillah Kebuka-kebuka aja sih gitu Kayak opportunity-opportunity gitu Walaupun ya kadang-kadang Ya kayak itu gue Bener-bener gak pernah Kepikiran Gue Apa Banyak berbicara di webinar gitu Kayak gue bukan tipe orang yang Talkative sebenarnya Gue bukan tipe orang yang Suka Apa Menjadi pembicara Dimana-mana Ketika sebelum pandemi Iya Tapi ketika Abis pandemi Pas lagi pandemi Malah dapet tawaran itu Ya Namanya juga Apa Pandemi ya Maksudnya Setiap opportunity Besar kecil Apapun itu Ya Itu patut disyukuri Jadi akhirnya gue Awalnya Agak deg-degan juga gitu Gue bisa gak ya Menjadi speaker di acara-acara webinar gitu Ternyata Lama-lama menjadi Terbiasa Terbiasa Mantep Mantep Ray kita bahas musik nih sekarang Ayo Gue sih Cukup Terlihat jelas Lo memang banyak referensinya hiphop Pastinya kan Masa sih Masa kelihatan sih Dan lo udah berusaha gak Top 5 rapper Amerika favorit lu For all time All time Oh menarik deh Boleh random Boleh gak berdasarkan ranking Boleh ada ranking Boleh Sebenernya Gue punya ranking Tapi kadang-kadang rankingnya suka Berubah Berubah-berubah Seiring dengan Oh si Dia baru ngeluarin sesuatu Kadang-kadang Menurut gue Oh dia Saat ini kok dia kayak diatasnya Segini ya gitu Oke Tapi Top 5 gue tuh Eminem Kanye West Eminem 5 nih? Engga Oh random aja Eminem kayaknya justru pertama buat gue Oh gila Eminem pertama buat gue Terus Kanye West Terus Terus Ya Jay-Z Bener Jay-Z Terus J. Cole Gitu ya Sama Gue Drake sama Kendrick Lamar tuh Di 5 Di posisi 5 Kalo ada 6 Itu serius ya Antara Drake sama Kendrick Lamar tuh Sama-sama di 5 lah Kenapa? Karena menurut gue Kendrick Lamar jelas jauh diatas Drake skill wise ya Menurut gue skillnya Apa Konten dari yang dia buat Apa-apa segala gitu Tapi Gue juga sangat-sangat mengagumi Konsistensinya Drake Iya Dan bener-bener Drake tuh bener-bener Gila Dia dalam setahun bisa nge-release Selainnya dirinya sendiri Atau yang dia featuring di orang lain tuh Banyak banget gitu Dan untuk terus konsisten Dan terus hampir semua yang dia rilis itu Number 1 Number 1 Number 1 Mulu Itu juga Sangat-sangat sulit Betul Setuju Kendrick mungkin emang tipe orangnya Yang dia lebih mikirin Mungkin lebih perfeksionis kali orangnya Kayaknya ya Yang semua dipikirin banget Mungkin dia keluar album bisa Berapa tahun sekali Terakhir dia keluar album aja kan Gatau udah tahun berapa Udah 5 tahun kali dia ngeluarin Ngeluarin album gitu Jadi Buat gue Drake sama Kendrick Serih di 5 Tapi diatasnya ada J.Cole Ada Jay-Z Kanye Kanye sama Eminem Ini all time loh All time Berarti Lo tidak melibatkan 2 almarhum Siapa Tupac sama Biggie Soalnya gue gak 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 tumbuh di era itu Oke Gue tunggu Gue bener-bener Album Salah satu album Kaset tuh dulu yang pertama gue beli Di Aquarius Mahakam Iya bener-bener Almarhum Aquarius Mahakam Almarhum juga tuh Itu Adalah Kasetnya Limbiscuit Sama Eminem Yang Marshall Mathers LP Iya Jadi gue bener-bener jatuh cinta Amerep tuh Gara-gara dengerin Feathers Limbiscuit Amma Albumnya Eminem Yang itu Slim Shady Slim Shady LP Kayaknya yang pertama Marshall Mathers LP Yang kedua Tapi gara-gara dengerin Yang kedua Ya kan baru meledak banget Yang gara-gara yang Yang kedua Gara-gara yang itu Baru gue beli yang pertama Dan yang seterus-terusnya Karena Menurut gue Eminem kenapa gue taruh Di nomor 1 Yang kedua itu Ya 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 kalo kita Nge 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 Apa ya Ngebedah Lirik-liriknya dia Apa-apa segala Itu bener-bener Se Apa ya Se Sebagus Itu gitu Komposisinya Dan udah gitu Dia juga orang putih Yang 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 Gue yakin Gue nonton Gue banyak nonton Reaction-reaction video Di Youtube Gue suka nonton Reaktor-reaktor gitu Di Youtube Dan banyak Reaktor yang gue Follow Itu Mereka juga Mereka orang hitam Tapi bahkan Mereka menganggap Eminem sebagai Gold Pasti Eminem itu Gold Kaya Kaya Eminem Kalo dia mau Dia bisa Dia bisa ngehancurin semua orang Makanya Ya Banyak yang Gak berani Nge-disc Eminem Kami kasihnya Tapi banyak yang mengkritik Lo setuju gak? Gue gak dengerin Gue dengerin Album seluruhnya Cuman Apa Sekali lewat doang Tapi yang lagu-lagu pentingnya Gue dengerin Berkali-kali Gitu Kalo Menurut gue tuh Eminem Emang bukan Musiknya dia Maksudnya Tipe-tipe beatnya dia Bukan Tipe yang gue Suka dengerin Berkali-kali Gitu Tapi Lebih ke Apa Ya Permainan liriknya Dia sih Kaya Permainan liriknya Di lagu-lagu yang penting-pentingnya Di Album kamikaze Itu Ngeri banget Gitu Kaya Kalo Dibilang dikritik Gue kurang setuju sih Itu mungkin salah satu Tetep masterpiece lah ya Tetep Masterpiece Walaupun Kerennya Menurut gue Aminnya Kayak Wine gitu Makin lama Makin Makin Jadi Malah dia udah gak Udah gak se Apa ya Semaki-maki Dulu Tapi Lebih Makinya tuh Kalo kita Bener-bener bedah Lirik-liriknya Lebih Berkelas Makin Makin Dia udah mikirin Yuran anak sekolah Anaknya udah gede lah Anaknya udah gede Itu udah gede Bener-bener Bener-bener Oke Itu tadi Top 6 ya Top 6 Record for all time Versi Rai Sekarang gue akan Kasih pertanyaan Lu jawab Lu pilih siapa ya Musisi nih Masih nih Scoopnya musisi Pilihan ganda ini berarti ya Pilihan ganda Lu pilih satu Lu pilih satu Tupak Biggie Kalo sih pilih Tupak Oke Queen atau The Beatles The Beatles The Beatles Michael Jackson atau James Brown Michael Jackson Oke Dua Lipa Dua Lady Gaga 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 Ya oke Oke Oh Acer atau Chris Brown Chris Brown Chris Brown Chris Brown Wah dimarahin lu Acer Senior Kalo kata-kata peninggu gini Suaranya lebih bagus Acer Dan Chris Brown Iya bener Makanya kalo di Bikin video klik tuh Perpaduannya Oke Tapi Gak cuman itu Gue Chris Brown juga Kenapa milihnya dia Dibanding Acer Ya Acer yang Kalo gak ada Acer Gak ada Chris Brown Iya Tapi Lagi-lagi Seperti Drake Konsistensinya Chris Brown itu Luar biasa Chris Brown Udah Ada di Industri Musik Dari dia Umur 16 Kalo gak salah Sekarang tuh Bener-bener Semua lagu yang featuring Chris Brown itu jadi Semua lagu yang featuring Bener-bener Dan Kalo Ngedengerin dia Di lagu-lagu yang featuring Itu kayak Avertise aja Dia gak Gak berusaha untuk Wah gimana Nyanyinya juga gak Ya kayak Buat dia udah Oh iya udah This is what I do Kayak ini Gue emang Gue emang sejago itu Rasanya tuh gitu banget Avertise gitu Gue kalo Suruh pilih Kulit hitam yang keren Gue dia Basket jago Iya Akhirnya gue ganteng Iya bener Lambutnya mirip kita Iya bener-bener Kurang ajar Tiga lagi Pondokaren Masuk ke Masuk ke Musisi Indonesia Oke Ada gak sih Musisi Indonesia Yang sekiranya tuh Menjadi bakat listnya Ran Untuk kolaborasi Mungkin yang belum kesampaian Bisa Ran atau bisa gue Atau bisa gue pribadi ya Bukan bakat list Bukan bakat list Bukan bakat list Teki Ayo Teki Apa kabar Teki Apa ya Siapa ya Hmm Kayak gue misalnya di Gerben pun Gue banyak Hal-hal yang gue Gue kolepin Tapi belum kesampaian nih Belum ketemu Pasti di setiap Industri ada lah Belum ketemu aja nih Gue tuh pengen banget Collab sama GAC Belum ya Belum Gue pernah nanya di zoom Atau Rai saat itu Oh gue collab sama Cantika sih Atau GAC nya Bukannya udah pisah ya Udah masing-masing ya sekarang Mereka katanya sih Ini ya Pakum Pakum ya Mereka ke masing-masing Tapi gak Gak pernah Menyatakan bubar Oke Dan Ada kemungkinan Katanya sih Ada kemungkinan Mereka balik lagi Gitu Bikin sesuatu yang bareng lagi KTSI gitu Gue kenapa Memilih mereka Mereka Karena Apa ya Gue cukup respect Apa Sama mereka tuh Karena Buat gue mereka Berhasil memadukan Antara Musik Urban Yang Yang productionnya Keren Karena mereka banyak Setau gue mereka banyak Emang produksinya juga Musiknya Produksinya di Sweden Iya Iya Atau di luar Ada beberapa yang sama Produser-produser Indonesia juga ada Gitu Cuman TASENYA tuh Luar banget Secara produksinya Tapi Mayoritas lagunya Ya berbahasa Indonesia Gitu Jadi Gue tuh Apa Dari dulu Kenapa Gue suka agak Apa ya Agak menyanyikan Kenapa Kalau misalnya musik Yang dianggap Maksudnya Di circle 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 kita Yang dianggap Keren Kebanyakan Berbahasa Inggris Maksudnya Macem musik-musiknya Dipe Barus Atau Ramen Girl Atau Rich Brian Rich Brian Gitu Kayak itu Yang keren Berbahasa Inggris Sedangkan Bahasa Indonesia juga banyak Yang keren Cuman kerennya tuh beda Kayak Oh Kalau musik yang kayak gitu Ya bagusnya bahasa Inggris Kalau musik yang Pop Bahasa Indonesia Ya bahasa Indonesia Maksudnya kayak Termasuk Ran Hifi Atau Malik In Essentials Atau Siapa lagi ya Ya banyak lah Maksudnya kayak Raisa Nah Menurut gue Salah satu pionir Yang berhasil Mengawinkan Antara dua ini nih Ibaratnya musik-musiknya Agak aja kan Agak kaya Dipah Barus Agak kaya Yang Ya maksudnya yang musik-musik urban gitu Tapi bahasa Indonesia Tetap Kawin tuh Mereka Jadinya GHC tuh ya Jadinya GHC tuh ya Menurut gue Salah satu yang pertama Pertama ngelakuin itu Oke Gitu Gue udah notice hal itu Jadi gue kaya Wow Mereka dapet nih formulanya Sebenernya gitu Eh tapi taunya Terus mereka memutuskan Untuk Atau Bistri dulu Bistri dulu Gue tuh pengen banget Sebenernya collab sama mereka Waktu itu mereka cerita Lagu yang Lagu mereka yang bahagia Bahagia Itu katanya sebenernya Kan ada part rapnya tuh Katanya mereka dulu Sebenernya Plan A nya adalah Ngajak gue Untuk nge-rap disitu Kenapa gak terjadi itu? Gatau Karena sabel dan lain-lain Akhirnya gak kejadian Terus gue kaya Coba gue ikutan disitu Gue pasti akan happy banget Akan bahagia banget Sesuai lagi nih ya Karena gue liat Pas di zoom ngobrol sama lu Gue nanya kan Rai Kira-kira Musisi sekarang yang mirip-mirip Amaran nya Ya lu bilangnya kayak Aceh Dan maksudnya Kalo kita collab Apakah itu gue personally Atau Barang Amaran Menurut gue keren aja Karena kan kayak tiga Sama-sama tiga Terus kita Bisa Join bareng mereka Justru Lebih banyaknya cewek Kita lebih banyaknya Cowok Terus Ya Gue gak tau apa yang Akan keluar dari Kolaborasi itu Kalo Rana sama GHC Tapi Di kepala gue tuh kaya Seru aja Pasti Konsepnya berarti Kayak basket triontri Tiga 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 Rai Kita bahas Salah satu elemen yang juga mungkin gak bisa dilepasin dari lu Dunia sneakers Oke Wah Ya kan Dunia sneakers nih lu identik banget sama Nike Ya Kemarin gue juga Foto itu gue menaiki tuh Oh iya Gue ya aku Masuk ke Gue buat Air Force Iya 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 gue liat yang jewel ya Iya bener Jadi memang ini Nike identik banget nih sama lu Pertanyaannya Top 3 sneaker special For all time Oke Di luar Jordan Ya Baik Jodan Tiga Tiga nya Jordan lagi Oke Intun Jordan deh Intun Jordan deh Intun Jordan deh Intun Jordan Nomor 1 Jordan 1 Chicago Oke Nomor 2 Jordan 11 Concord Nomor 3 Airy Easy Airy Easy Masuk juga tuh Iya Airy Easy Kanya Lo gak punya gak Ada satu Pakai gak Dipakai sampe hancur malah Sekarang udah Posting 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 Gak apa ya Gak apa ya Airy Easy Bukan Airy Easy Oh Airy Easy Oh yang pertama Yang tinggi Kolaborasi nya Hanya sama Nike Kan gue Nike doang Iya yang tinggi Iya Buat gue Itu The real Yee Easy Airy Easy Nike Airy Easy Sebenernya iya Iya Ketika pas udah adidas Ya Yeezy sih Namanya orang yang lebih kenal Yeezy Itu sebagai itu Cuman Gue yang Ya abis Dibilang relatif Anak lama Sneakers Ketika gue kenal kata Yeezy Itu ya Nike Airy Easy Gitu Nike Airy Easy 1 Atau Nike Airy Easy 2 Gitu Dipake basket Karena pijet hacker Iya Kacau banget deh tuh Gajinya Iya Padahal Padahal Air Max Ya Air Max 95 Sean Watersford Tahun Tahun 97 Oh 97 Atasnya 97 Bawanya 1 Soalnya 1 Betul 97 1 Sean Watersford Tahun berapakah Air Max favorit Gitu Gue 95 suka 97 juga suka Iya 1 Air Max 1 95 97 Tapi Air Max 1 sih Kalo udah Bener-bener ditanya Air Max 1 Air Max 1 Air Max 1 tuh Kayak Jordan 1 Sama gitu Kayak Sama-sama siluetnya Klasik Yang semua orang juga Make Pasti bagus Gitu Terus Colorwaynya juga Relatif simple kan Sebenernya Dua warna Dua warna Dua warna Dua warna Kayak Air Max 1 Ya misalnya putih merah Putih biru Putih Putih hijau Segala gitu Sama kayak Jordan 1 Kayak gitu juga Yang membuat gue Jordan 1 Atau Air Max 1 tuh Kayak ibaratnya Kalo zaman dulu tuh Converse nya Suatu zaman dulu Kayak dimana Semua orang yang pake Jordan 1 Atau Air Max 1 Kayak Masuk aja Gitu Air Max 90 Gak terlalu Karena agak Tinggi ya Ya agak tinggi sama bulky Gitu Jadi gue gak Gak terlalu Suka Walaupun Kan ada tuh Beberapa tahun yang lalu Mereka bikin hybrid Jadi atasnya Air Max 1 Soalnya pake Soal Air Max 90 Oh ada ya Oke Itu gue suka Ada disini rilis Ada masuk disini kok Cuman emang agak underrated Padahal Menurut gue itu Kalo Air Max 1 kan Kebanyakan Materialnya pake Kain ya Nah Si yang hybrid Air Max 1 Bawanya Soal Air Max 90 itu Dia pake leather Dan leathernya bagus banget Dari itu gue Lo ada tuh Ada satu Yang warna putih merah Itu enak banget Bagus sih emang gitu Sepatunya Nah gue denger dari Tanya gitu Sepatu lu Ada berapa jumlahnya Nah gue tuh Di Di Slotting Jadi slot Sepatu gue tuh Jadi di kotak gitu Kalo Bener-bener masuk ke rumah gue Tek Langsung Satu tembok gitu Kita beli rak Di Ikea Oke Beli rak Tek 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 Semuanya Dikeluarin dari boxnya Dan ditaruh di atasnya Jadi bener-bener Keliatan semua Itu sesuatu yang gue punya Slotnya kalo gak salah Berapa ya 65 65 pair 65 pair 65 pair Nah itu Jadinya Kalo misalnya Gue ada yang Baru Baru Aduh gue beli baru Atau Gue dapet yang baru Yang lama Harus ada yang gue Harus ada yang gue lepas Apakah itu Kenapa Atau dikasih ke Saudara Saudara gue Banyaknya mantri Pasti Gue kadang-kadang suka Sinterklas Kadang-kadang gue udah Kayak Gue kumpulin dulu Misalnya ada Sekitar 6 7 gitu ya Terus bawa ke kantor Ke basecamp Nyarang Terus anak-anak crew gue Udah Nih Mereka suruh Pilih-pilih aja Yang mana yang suka Kadang-kadang ada butan Mereka kaya Dulu-duluan Kata saudara-saudara gue juga Apa Ponakan-ponakan tuh Kebanyakan Saiz-saiz sama Kebetulan Kan saiz gue cukup umumnya 9,5-4,3 atau 42,5-4,3 itu kan Orang Indonesia Lu juga Gue 44 Lu 44 Tapi 42,5-43 itu kan Saiz paling umumnya Saiz paling umumnya orang Indonesia Cowok kan Gitu Jadi hampir kebanyakan sih Sepatu gue Sama Antara Itu tim run Atau saudara-saudara gue Pada masuk-masuk aja Iya Iya Jadi sepatannya 65 Tapi Ya kalo Ditanya Dengan turn overnya Selama ini Ya Gak tau Gak Gak ke hitung sih Maksudnya ratusan Yang keluar Iya Gue sih kalo jadi Saudara lo Lebaran gue incer kan Karain gue ada opor nih Mau bawain Udah kenyal Yang itu lucu-lucu buka tuh Gitu Emang banyak Kadang-kadang suka gitu Kayak main turun Yang itu Modus kan Kalo misalnya Antara yang ini Kalo Udah harus keluar nih Ingat-ingat Apa duluan ya Gitu Oh iya siap Gitu Dan gue suka ingat-ingat banget sih Kayak Oh iya Betul banget ya Betul-betul Nah pertanyaannya Kenapa memangnya Kalo lo menambah slot lain Di area lain Gak mau lo berarti Sebenernya Feng shui-nya gak bagus kali ini Gak 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 sih Apa ya Ya Udah pas aja gitu Dan gue Menurut gue Lebih sehat aja kayak gitu Gitu kayak Dimana gue Mematokkan diri Harus segini Jadi gak Gak berlebihan gitu Dan kalo ada yang misalnya Diputer lagi Gue sering kali sih juga Ketika gue muterin Hujung-hujungnya jadi sepatu lagi Gitu kayak Kayak gue Gue ada Waktu itu Salah satu wish list yang gue Bener-bener Pengen tapi Belom dapet Gara-gara Gue salah perhitungan sih Ini jualan satu Travis Scott Oh iya Pas pertama keluar Terus harga resellnya kan Deng Naik ke 12-15 juta tuh Waktu itu Terus gue Pada saat itu Gue masih punya Prinsip gak mau Beli sepatu Di atas 10 juta Saat itu Saat itu Gue kayak 12-19 juta tuh Waktu itu resellnya Terus gue kayak Anjir ya Mahal banget deh Terus gue kayak Tungguin aja lah Ntar turun paling lama-lama Pas hype-nya udah turun Eh bukanya turun man Malah naik Malah naik Malah naik ke sekarang Bahkan Antara Kisarannya yang baru Antara 26-30 juta Kurang aja Jadi gue kayak Wah Akhirnya Ketika pas udah nyentuh Mulain nyentuh 20-an tuh Gue Wah kayaknya Emang udah gak bakal turun nih Harga sepatu Apalagi yang Travis Fragment juga keluar Biasanya kalo yang edisi berikutnya keluar Yang edisi OG-nya malah Makin naik Makin naik Jadi gue kayak Wah Ya gak bisa sih Ya udah Akhirnya gue Waktu itu gue pilih-pilihin tuh Gue Ngelepas sekitar Kaya 6 sepatu Yang Yang gue Ya udah Antara gue udah sering pake Udah bosen Atau gue kayak Kurang sebenernya Gue suka Tapi gak segitu sukanya Gue ngelepas Sekitar 6 sepatu Buat mumpulin Si Travis Scott Dapat Dapat akhirnya Udah cuman Kayak gitu gue kadang-kadang Kadang-kadang emang Emang Ketika gue Lepas-lepas Sepatu itu pun Ujung-ujungnya gue puterin Untuk jadi Jadi sepatu lagi juga gitu Gue kayak Gue udah punya deal tuh Amin Dilla istri gue Ada Ini ada shoe money Ada Money-money Maksudnya kayak ada tabungan Ada Ini tabungan sepatu Jadi kadang-kadang gue Kayak misalnya Ujung itu Ngelepas satu-satu Sampai 6 gitu Gue Udah Ngejual gitu Terus duitnya gue simpen Di tabungan yang ini Simpen dulu Simpen dulu Sampai ke kumpul segini Baru Ah gue beli tuh Si Travis Scott Ngerti itu ya Bini ngerti ya Dia ngerti banget Soalnya Awalnya dulu gak ngerti Dulu gak ngerti juga Dia awalnya Complain lah ya Complain Dan Dan Hal Seperti Sistem raffle aja Dia tuh Agak bingung Dan kayak Tunggu Dia kan Dia nemenin gue ikutan raffle dulu Nemenin gue Terus Gue dapet tuh Gue dapet Wah gue seneng banget gitu Terus Gue seneng banget Happy banget dapet raffle Terus Kayak Kamu gak dapet Gratis Maksudnya kan Untuk kita raffle Kita harus beli tiket raffle Betul Terus diundi Nah terus Dia pikir kalo menang Dapet gratis Gitu Kamu tetep harus bayar Gitu kayak Iya gitu Terus gue baru jelasin Iya soalnya kalo misalnya Sepatu-sepatu tertentu Yang sampe harus di raffle Untuk kita bayar aja Untuk kita berkesempatan Harga detail Untuk dapet harga detail Itu udah berasa menang Gitu Karena ketika sepatu itu Kita habis bayar Kita keluar toko aja Pasti ada banyak orang Yang mau bayarin itu Harga dua kali Tiga kali Empat dari Harga detailnya Gitu Oh gitu Jadi dia baru Baru paham hal itu Terus Dan gue tuh tiap kali mau beli sesuatu Pasti gue proposal dulu Gitu gue kayak Presentasi dulu Sayang Aku Gini nih Dia udah tau tuh Kayak misalnya Sayang-sayang Dia kayak Hmm apa Gitu pasti Gue selalu kayak gini Gue ngasih penjelasan dulu Sayang nih Kayak waktu itu gue mau si Travis Scott gitu Kayak sayang Ini sepatu Ini juara satu Travis Scott gitu Kayaknya Travis Scott tuh gini-gini Juara satu kayak gini Terus sekarang kayak disana Terus sekarang segini Gue bener-bener ngasih penjelasan dulu Ke dia gitu Kayak Walaupun sebenernya ya Apa Duit-duuit gue ya Maksudnya kayak Itu tabungan-tabungan yang bagian gue sendiri yang bagian sepatu gitu Tapi tetep aja gue kalo gak ada restu Gak ada restu istri Betul Kayaknya gue gak enak gitu kan Lebih enak semua sesuatu kalo ada restu dari istri Walaupun secara teknis Secara teknis kita Suami itu gak perlu minta izin Betul Karena izinnya Justru kalo istri Mungkin butuh izin suami Tapi suami itu butuh restu istri Akan lebih berkah Lebih barokah Kalo misalnya kita mendapatkan restu istri Itu Ini buat semua laki-laki yang akan menikah kalo lu mencapkan Sudah menikah pasti lu setuju Ya Semua lebih berkah dan lebih nikmat kalo misalnya ada restu istri Bener-bener Walaupun dalam perjalanannya gak sekampang gitu ya Iya Kita bikin presentasi mau beli apa Iya Itu kalo tadi gue jadi deh lah tuh Oh ini kalo keluar toko 2-3 kali lipat Jual dong Iya bener Tapi jujur Jujur Kemarin nih ya Jujur pas pandemi Awal-awal pandemi kan Bener-bener Kita musisi Ya Penghasilannya Ancuran-curan banget lah gitu Cancel Cancel gig Banyak banget gitu Bahkan Kayak misalnya Yang di awal Awal tahun ini nih Awal tahun 2021 tuh Sempet tuh kayak sekitar 3-4 bulan tuh Gue sejujurnya bener-bener kayak kosong Bener-bener gak ada Pemasukan sama sekali gitu Karena gak ada gig Gak ada apa-apa gitu Ya Alhamdulillah dulu dunanya gue Dan Dila cukup Cukup giat dan Pintar menabung Ya Alhamdulillah kita tidak 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 Kesulitan gitu Tapi Tapi kan kita Juga mikir Kalo tabungannya dimakan-makan-makan Terus kekikis kan Lama-lama gitu Gue akhirnya juga kayak Wah gak bisa nih kalo tabungannya iklis mulu gitu Akhirnya ada beberapa Sepatu gue yang Yang gue Lepas Lepas untuk Untuk menjadi Apa Nutupin Bulanan Dan itu Menyelamatkan gitu Jadinya dia makin supportif lagi Sekarang kadang-kadang gitu Kayak untuk sepatu Iya gak apa-apa Ini tabungan Tabungan kita Dan gue bilang kayak Ini enak tau Kita bisa Kapan lagi Kita bisa ngeliat tabungan kita Gitu Gue bener-bener dipajang gitu Itu kalo cewek tas juga Iya Tapi kan kalo cewek tas Bener-bener Ya sama sih Cowok sepatu juga dipakai sih Tapi Tapi Ya Ya paling gak Paling gak jadi Jadi Gue Conventional sih Orangnya Gue Masih lebih Seneng jadi Barang gitu Jadi barang Ya Ya Sukar-sukar kalo itu Bisa menjadi investasi Seperti Sepatu Atau tas gitu Dibanding Mungkin Orang sekarang banyak yang main Kripto gitu Gue gak main Kripto sama sekali Gue gak tau Gue gak Gak dapet feel ya Iya gak dapet feelnya Gitu Gue kayak Gambling banget aja gitu Kayak itu Di luar kontrol kita kan Sedangkan kalo misalnya Sepatu itu Kita masih Masih bisa Apa ya Masih bisa Ngebaca Dan Dan itu Kita ngeliat historinya juga Kenapa si sepatu ini Hype Kenapa sepatu ini Harganya naik Ada analisa-analisa Dibalik itu Gitu Gak cuman serta-merta Tiba-tiba Oh si sepatu ini Tiba-tiba Naik tinggi Terus tiba-tiba Turun Gitu gak 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 dapet aja Gue masih cukup Kepala Tiba-tiba Kepala Gitu 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 Tiba-tiba Tanah atau rumah itu, gue udah jadi nama bokap gue, ya di dunia ini tanah, lahan gak bakal nambah, tapi orangnya nambah. Iya bener, jadi demandnya pasti akan naik, jadi harganya pasti akan naik. Jadi kalau sebisa mungkin kita mengutamain menabung untuk bisa punya properti, mau sekecil apapun, yang penting ada sebidang tanah di dunia ini, di bumi ini, itu secara sertifikat milik lo. Betul, setuju gue. Emang itu investasinya yang jadi prioritas ya. Kalau misalnya dulu teman-teman ada yang berangkat dari nol, pilih rumah atau mobil, rumah dulu sih saran gue. Mobil kan justru menyusun. Mobil mana ada mobil kecuali dulu ini ya, Avanza sama Kijang Kotak itu dulu. Pas zaman dulu orang belinya, kalau gak salah zaman dulu harganya cuma 50 juta, pas berapa tahun kemudian jualnya bisa 60-70 juta tuh. Itu karena inflasi ya, harga mobilnya sendiri udah naik gitu. Tapi hampir pasti kalau mobil-mobil yang baru, apalagi Eropa gitu kan, harganya justru menyusut banget. So, definitely not a good investment gitu. Iya bener-bener. Kalau pilih mobil atau property dulu harus property dulu sih diutamain gitu. Oleh seorang menurut gue dengan adanya Grab, adanya Gojek, lalu gue nyebut-nyebut merek terus. Gak apa-apa. Dengan adanya kayak gitu-gitu kan, alat transportasi udah gak se-esensial itu. Setuju. Apalagi kalau orang yang tinggalnya di Jakarta ya. Setuju. Ada yang Marty, ada Transjakarta gitu. Kayak kemana-mana, santai. Maksudnya kayak kita gak perlu banget punya mobil. Kecuali kalau emang lagi harus membawa barang banyak atau segala gitu. Kan bisa nebeng. Bener, gak bisa nebeng. Tempun tuh. Pacaran aja dulu. Di era sekarang kan udah bisa bawa car. Tapi pacaran tuh bukan halangan tuh kalau gak ada kendara pribadi ya. Iya, kalau dulu mungkin kayak malu ya. Gak punya mobil nih. Sekarang udah jalan-jalan keluar. Mengemarti. Romantis kan. Anjir. Mudah, mudah, mudah. Ray, kita balik lagi. Ini dua bulan lagi nih. 2022. Ya. Gokil ya. Gokil ya. Gokil. Karena memang kalau gue liat si wabah 100 tahun lalu itu. Si Free Spanyol. Gue best on Google ya. Itu emang si wabahnya itu berlangsung dua tahun Ray. Oke. Jadi. Ini positif ya. Ini positif ya. Insya Allah. Mudah-mudahan 2022 ini udah menormal lagi ya. Menormal lagi ya. At least atau gak di jauh lebih. Ya. Menurun lah semuanya. Kayak terjadi di Indonesia sekarang. Nah di 2022 itu harapan lo apa gitu Ray? Buat karir lo. Terus juga buat Indonesia deh. Harapan gue. Terutama kalau misalnya untuk industri kreatif ya. Semoga semarak lagi gitu. Karena. Dan gue yakin hampir. Hampir kemungkinan cukup besar pendidik gue bakal. Bahkan menggila sih. Karena. Setuju. Gue juga bener. Gak bisa diran nih. Iya bener-bener. Orang tuh. Udah haus. Banget gak sih. Kayak sama. Nonton live performance gitu. Sesimpel. Di cafe aja gitu. Ada. Ada. Apa. Band cafe main live aja tuh. Udah. Udah. Gue ngeliat. Dari beberapa temen gue yang. Udah sempet. Nonton live performance di cafe gitu. Kayaknya udah. Happy banget. Udah happy banget. Dan. Kita sempet manggung. Satu kali dua kali. Yang. Penontonnya tuh agak. Agak hybrid. Maksudnya jadi kayak. Tetep ditampilinnya secara virtual. Tapi. Sedikit banget. Sedikit banget. Sedikit orang yang. Hadir di studio tuh. Walaupun mereka yang nge-operate. Nge-operate gitu. Tapi kayak. Tetep. Mereka kayak. Kayak. Keliatan happy banget. Dan ikut tanya di bari. Kayak. Euforianya. Menurut gue. Kemungkinan. Bahkan kayak gak bisa dibendung sih. Nanti gitu. Oke. Jadi semoga. Bisa. Segera. Apa. Euforia. Apa. Untuk. Bisa. Bisa ada. Acara-acara secara offer lagi. Semoga bisa. Segera terlaksana. Amin. 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 Menormal kembali. Dan. Dan. Apa ya. Ya. Secara keseluruhannya. Apapun. Itu. Usaha. Semua orang. Soalnya. Ya. Sedih. Kayak banyak banget. Usaha-usaha yang tutup. Pasti. Dari. Dari. Usaha kecil. Sampai. Bahkan. Bisa masuk ke mall aja. Kayak banyak. Gue baru. 2 hari yang lalu. Akhirnya. Ke sensi. Lagi itu. Gue ngeliat. Suplaskan lama ya. Ya maksudnya. Ini tutup sekarang. Ini. Ganti. Bahkan. Retailer-retailer. Yang kita pikir. Gak bakal tutup gitu. Yang gede-gede. Seumur hidup kita pikir. Pasti aman. Ternyata. Tutup-tutup juga. Semoga ekonominya. Pulih kembali. Dan orang-orangnya. Bisa. Bisa. Bisa makmur. Amin. Amin. Ya. Ya gitu sih Ray. Jadi. Ngobrol-ngobrol sama Ray Putra. Hari ini. Terkait. Musisi rapper favorit. Ya kan ada debutannya. Terus sneakers ya dia. Eh. Satu lagi. Apa. Favoritin siapa? Ngapain dia juara? 2022. Ini ya dong. Ya kalau. Lo tau kan gue. Pemain favorit gue. Sejak. Maksudnya. Seumur-umur gue cuman pernah. Ngefavoritin. Ngeidolaan. Ngeidolain banget. Dua pemain. Dan dua tim. Jordan. Dan Chica. Ngeidolain. Dan. Jason Williams. Sama. 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 Ngeidolain Kings. Sejaknya nomor lo 55. Iya. Gue suka 55. Karena gue suka Jason Williams. Oke. Walaupun. Pas dia cabut digantiin Mike Bibi. Gue masih cukup ngejagoin. Oke. Si Kings gitu. Karena udah. Ya. Selain dia semuanya. Setupnya masih sama kan. Masih. Claudine Divac. Suyankovic. Chris Webber. Dan lain-lain. Masih sama. Nah. Sejak saat itu gue gak pernah. Mengidolakan. Do Christy sekarang jadi assistant coach. Dimana? Kings. Do Christy itu. Angkatan itu kan. Iya. Salah satu. Starting five nya tuh. Nah. Gue tuh jadi kayak. Kalau ditanya tim favorit. Mungkin tiap musim gue bisa. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Iya. Tapi feeling lo. Kalau. Kalau. Yang. Gue kepengen juara. Mungkin. Gue pengen Bucks. Bukti-buk. Itu juga. Gitu. Biar. Ada perlawanan aja. Ama. Apa. Ya. Dinastinya. Lebron. Atau dinastinya. KD. Dinastinya. Udah gantian lah ya. Staff Curry gitu. Gue pengen. Giannis punya dinastinya sendiri ya. Setuju. Gue pengen. Dan mereka kan. Kayak. Underdog ya. Maksudnya. Padahal. Defending champion. Tapi underdog. Maksudnya. Tetep. Orang pasti akan. Milihnya. Untuk Lakers. Atau Nets. Nomor satu. Jadi gue pengen. Box. Juara lagi. Pengen Giannis. Back to back. Tapi. Yang gue paling excited. Buat nonton. Di musim ini. Chicago Bulls. Baru gue mau bilang. Demonstra. Gira. The Rosen. Zach Levine. Alonzo. Alonzo. Alonzo Ball. Wah. Amma Caruso. Amma Caruso. Wah. Itu nonton preseason. Asik banget. Gira. Itu nontonnya. Kayak. Ya. Kayak dulu. Macem ngeliat Showtime. Eh. Kecotan. Black Griffin. Clippers. Oh. Lob City. Lob City. Iya. Macem ngeliat gitu. Alonzo kan emang. Juga suka ngelop-ngelop juga kan. Tapi yang terima. Zach Levine sama The Rosen sih. Kacau sih. Amma Caruso juga. Iya bener. Seru sih. Menurut gue. Bulls. At least udah hitam ya. Iya. Walaupun untuk juara sih. Mungkin jauh ya. Masih. Ya tapi gak tau juga. Gari tau. Iya. Tapi masih jauh lah. Untuk juara. Tapi. Iya. Untuk nontonin mereka tuh. Seru banget sih. Betul. Dan jangan lupa Clippers. Kalo si Quay nya fit. Iya sih. Walaupun gue gak cukup juga. Quay sama PG. Iya. Iya kan. Iya. Ini project. Yang udah tahun keberapa. Tahun ketiga. Tahun nega iya. Tahun pertama. Fail. Ya. Di bubble. Iya. Tahun kedua. Failed dulu. Menurut gue. Emang gak cocok aja sih. Menurut gue. Iya bener. Antara. PG sama. Kauai. Dan yang lainnya tuh. Gak. 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 Mereka tuh kayak, yaudah Yanis tolong pimpin kita, iya bener-bener. Si Kyle Lowry juga menurut gue tiba orangnya kan kayaknya unselfish gitu ya. Jadi pas ada Kawhi waktu itu di Toronto, dia juga kayak walaupun ya ini tim gue nih, ini tim Toronto itu lebih ke timnya Kyle Lowry gitu. Tapi dia waktu itu kayak, yaudah Kawhi, gapapa kayak tolong pimpin kita gitu. Dan akhirnya jadi gitu. Sedangkan PG sama Kawhi tuh kayak mau... Ada dua nakoda ya? Iya, ada dua nakoda, PG-nya juga. Walaupun, nah makanya kadang-kadang kan pas musim lalu, pas Kawhi-nya cedera, PG-nya justru menghilang, jadi working kan. Justru jadi menang-menang mulu gitu. Jadi kayak yaudah gitu, butuh satu aja di satu tim gitu. Nah ini juga Project Lakers, menurut gue. Gue juga menurut gue fail. Belum tentu, iya. Iya, menurut gue fail ini. Karena yang menarik kemarin gue amatin, Westbrook lucunya stress. Iya. Walaupun kata LeBron, it's only one game. Iya, it's only one game. Cuma udah mulai keliatan, kecuali tiba-tiba mereka berhasil dapetin formula gimana caranya si Westbrook, apa, kita inkorporasikan gaya bermainnya dia. Iya, iya. Soalnya kemarin anehnya kan ya, LeBronnya tetep 30-an poin. Iya. Edi tetep 30-an juga. Tapi Westbrooknya bener-bener, apa, dikit banget sendiri. Dingit lah. Jadi kayak, berarti Westbrooknya belum bisa. Tune in lah. Tune in ke gaya bermainannya mereka gitu. Tapi, butuh banget untuk dia tune in juga. Kalau gak salah dia enggak. Ya, percuma. Isinya superstar semua sih, di Andre Jordan, Carmelo Anthony. Barang lebih efektif pas Rondo main kan. Betul. Pas Rondo masuk, yaudah karena dia... Pas tuh. Iya, karena kita tahu Rondo mikirnya asis, 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 baru mikir poin gitu ya. Iya, iya. Dari empat pemikiran utamanya dia pasti asis, asis, asis dulu. Dia mikirin poin belakangan, sedangkan Westbrook tuh bingung gue ngeliatnya. Kayak kemarin antara, nih gue nih, disini dibutuhkannya untuk asis, atau untuk nyekor juga ya. Iya, iya. Kayaknya gak sih? Dia tuh lagi bingung disitu memosisikan diri gitu. Sedangkan, sebenernya gue ngeliatnya Westbrook diharapkannya lebih ke asis-asis. Karena, scorer-nya kan jelas ada di Edi sama Lebron. Tapi di tim-tim sebelumnya, Westbrook juga scorer juga gitu. Dia kalau bener-bener mikir asis doang tuh, dia bukan John Stockton. Atau bukan Rondo. Iya bener. Yang bener-bener, gue gak masalah. Gue 0 poin tapi asis gue 12 gitu. Gue gak masalah. Sedangnya enggak, Westbrook tuh. Punya egonya dia juga. Iya, setuju. Setuju. Kayaknya di lokernya sering bengong gitu dia. Satapan kosong gitu. Kenapa cuy? Gue bingung, gue poin apa asis ya? Udah, lo minum aja dulu. Minum tuh ada bir di situ. Amel. Ada amel. Ada amel. Bingung aja. Banyak pikiran dia kayak. Tapi menarik karena sama Rondo kan suka klas kan. Ini satu tim nih. Iya. Jadi satu tim. Jadi satu tim. Seru, seru, seru. Iya, seru. Makanya menurut gue belum tentu ketika tiga-tiganya diturunin bareng tuh. Westbrook, LeBron sama Eddie jadi working menurut gue. Ketika LeBron sama Eddie turun, mendingan sama Rondo. Setuju. Ketika salah satu hilang atau dua-duanya hilang, maksudnya lagi diganti. Westbrook, eh Eddie sama LeBron lagi istirahat, Westbrook suruh masuk. Malah dia suruh dominasi sendiri gitu. Menurut gue, malah kayak gitu jadinya gitu. Jadi, bahkan mungkin kalau menurut soto-soto ayahnya gue ya, Westbrook malah lebih cocok jadi Six Man. Kemarin Six Man deh kayaknya deh. Iya. Nggak ya? Kalau nggak salah Six Man deh. Gue nggak lihat dari awal. Iya, gue juga nggak lihat dari awal sih. Makanya menurut gue dia lebih cocok jadi Six Man. Walaupun nggak masuk akal ya. Maksudnya kayak Russell Westbrook. Itu Russell Westbrook. Dan dia lagi prime-nya gitu. Untuk ditaruh di Six Man. Masih prime-nya lah ya. Tapi menurut gue nggak working-nya nih kalau tiga-tiganya. Si itu ada di lantai gitu. Kalau mau disuruh gantian. Atau misalnya Westbrook sama Eddie. Tapi kalau Eddie sama Lebron, mendingan Rondo. Karena Rondo yang nggak mudah. Iya. Bener-bener asis-asis aja. Kalau mau gitu komposisinya ya. Iya menurut gue. Karena menurut gue, Westbrook juga kayaknya punya penyakit kolesterol. Karena tiap pedang marah. Gula. Wah ini harus dicek nih. Gula darahnya. Dara tinggi. Dara tinggi nih. Kambing. Nasi kebuli. Marahin tuh. Udah gitu kan. Jadi Six Man seorang dia. Baper kan pasti kan. Iya pasti. Dimana tuh marah-marah tuh. Pasti tuh gebrang meja. Gula. Pasti. Gua sih harus dikurangin tuh. Maretabak kacang. Kalau lo maiz bro. Kambing. Emang kambing. Tapi ini mainnya sama Lebron. Goat. Goat. Oh iya. Ketama kambing dulu dia. Enggak, Lebron belum. Enggak, Lebron. Enggak, Lebron. Pertanyaan gue. One of the goals lah. One of the goals. Iya. Menurut lo kenapa Jordan gak ada di iklan? 75th NBA. Iya. Dia gak ada. Kalau menurut gue dia gak mau. Dia kan disini men. NBA disini. Gue pernah bahas di berbagai macam kesempatan. Lo sadar atau gak? Gue gak sadar loh dia gak ada. Gue gak sadar. Oh semua orang nungguin dia dong. Kan tuh ada legend. Iya sih. Lo sadar gak? Jordan gak pernah ada di sidecourt. All-Star game. Saat defensive. Gak mungkin dia gak diundang loh. Bahkan di jika gue. Gak mau dia film. Tapi dia pernah jadi. Juri. Iya. Dakotest 2007. Saat Gerald Green yang menang. Itu juga gue tau kenapa dia mau dateng. Karena di venue nya di Las Vegas. Iya. Nah. Dia suka itu. Dia suka itu. Hari-hari sih dia pulang tuh. Nonton-nonton yang lain tuh film gue. Cuma gue kan. Bayang ini sih analisa sote gue juga. Kan banyak ngomongin. Ah tuh iklan cupu gak ada Jordan nya. Film gue Jordan nya. Mungkin gak mahal. Mungkin gak diundang lah. Gak mungkin diajak lah. Gitu. Tapi iya bener sih. Tolong budget pandemi nih kata. Agent NBA nya. Jangan gitulah bro. Budget pandemi. Pertemanan lah. Iya. Pertemanan lah. Lo gue kasih zoom webinar deh. Eh kemarin zoom. Jordan belakangnya. Piala-piala liat gak? Enggak. Dia sama TV station disana. Jadi dia kayak anjret. Jadi dia zoom di rumahnya. Belakangnya ruang tamu itu. Trophy room nya dia. Iya. Keren. Itu keren. Iya. Iya. Gua feeling gue sih. Kenapa dia. Mungkin gak mau. Gak mau feeling gue sih. Bener sih kan dia. Dia emang sote ya. Tapi dia berhak. Iya. Iya. Fis up there lah. Iya. Emang dia. Ya buat kita. Dan buat banyak orang lain. Ya walaupun. Apa. Lo ngefans banget sama Kobe pun juga. Tapi ya. God. Iya. God nya dia. Jelas lah. Kayak. Walaupun ya. Dulu Bill Russell ring nya. Sebelas. Tapi ya. Cuma. Apa ya. Bede. Impact sama. God tuh gak cuman. God tuh gak cuman. Berapa banyak ring lo. Gitu. God tuh ya. Lebih kompleks dari itu lah. Iya bener 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 bener. Impact nya ke. Game nya sendiri. Apa segala gitu. Nah ya. Paling kan dia merasa. Bahwa dirinya. Di atas. Pasti. Jadi dia gak mau dijajarkan. Amma. Amma. Walaupun itu udah bener bener. Hall of Fame. Semua. Isinya ya. Tapi dia ngerasa kayak. Tapi dia kalau di interview. TV dia ngomong gini. Lu raya. Lu merasa di gratis gak. Engga. Karena gue gak ngalamin. Era. Bill Russell. Cuma pas kamera off kan. Kita gak tau tuh. Iya kan. Iya. Eh menurut lu. Kalau Jordan disuruh zoom nih. Kira-kira panitianya gini gak. Coba Pak Jordan. Itu. Kuotanya dipastikan ada ya. Gak bakal tuh. Maksudnya begini tuh Jordan. Tolong jangan ada. Sinyalanya harus bagus. Sama pencahayaannya. Jangan ada suara. Sari roti lewat pak. Siap. Kata Jordan. Oke. Ada lagi. Radius nya apa lagi. Ya paling itulah. Kopi kenangan gue kayaknya. Joran gitu terakhir. Gue ngulisin Joran. Bagusin ke Zoom kemarin. Webinar nih. Webinar nih. Sebuah kampus. Hehehe. Guys. Itu bincang-bincang sama Rai Putra nih. Jadi gue doain buat temen-temen Run. Rai juga. Projectnya semua jalan. Amin. Kita tungguin. Singlenya juga. Dan albumnya Run di 2022. Lancar semua. Amin. Temen-temen industri kreatif. Temen-temen musisi. Eee. Gue doain juga bangkit. Amin. Semangat lagi. Dan pandemi ini bisa segera berakhir. Amin. Oke. Gue reko nubis. Rai Putra. Peace out. Thank you. Oke. Dan bila kita bersama. Bukan untuk jaga dirimu. Untuk selamanya. Oh terima cintaku. Wuhuu. Ya. 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 Summertime. Ain't just summertime. If I don't have you smile. But you're always on my mind. Ya. In a magazine. You showed up. Baby girl. Your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly. The kind of love that I would love to do with me. Once I start. Know I won't fall back. Cause when I'm so full. I'm so full. Don't say anything. Ya. 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 Oh Tuhan tolong diriku Untuk membuat dia menjadi milikku Sayangku, kasihku, oh cintaku Sizong delang diri Hai, oh, hai, oh Ya ya né Terima kasih sudah menonton!